Sorotan lain, Saudara Pasca Ricuh Iring-Iringan Pengantar Jenazah Lukas NMB di Jayapura, Papua masa membakar sejumlah toko yang berada di Jalan Utama, Waina, Kota Jayapura. Sejumlah bangunan ruko yang berada di pinggir Jalan Utama dibakar masa. Angin kencang membuat api semakin membesar dan merembet kebangunan lain. Aparat gabungan TNI Polri yang berada di lokasi pun langsung berupaya menghadang masa untuk memadamkan api. Namun angin kencang membuat api semakin membesar dan merembet kebangunan lain. Aksi pembakaran dilakukan masa saat melanjutkan perjalanan ke rumah duka di Koya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri menyebut ada 25 bangunan yang terbakar akibat aksi anarkitis saat pengantaran jenazah Lukas NMB. Ricuhan yang terjadi saat Iring-Iringan jenazah dari lapangan setakin menuju rumah duka di Koya Tengah pun menyebabkan 14 orang terluka. Korban luka terdiri dari 7 anggota Polri, 1 personel TNI, 5 warga sipil, dan penjabat Gubernur Papua Ritwan Rumah Sukun. Kapolda Papua akan mengidentifikasi para pelaku yang melakukan pembakaran rumah dan penyerangan terhadap personel TNI, Polri, dan PJ Gubernur Papua. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri menyebabkan 14 korban luka-luka untuk kendaraan, 1 mobil diwakar, 5 kendaraan rusak berat, 2 unit bangunan dirusak, dan 25 unit ini rumah, ini terakhir, ini tadi malam. Arak-arakan jenazah Lukas NMB berlangsung rucu. Aparat keamanan pun sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk mengubarkan masa yang mengantar jenazah lantaran sempat akan menyerang petugas yang berjaga. Sebelumnya kericuhan terjadi saat warga dan pelayat mengantarkan jenazah Lukas NMB menuju lapangan stakin Sentani. Di perjalanan, sekelopok masa melakukan pelemparan ke sejumlah bangunan. Masa juga merusak sepeda motor dan membakar satu mobil di jalur pertokohan menuju stakin Sentani. Aksu pelemparan juga menyebabkan sejumlah aparat TNI Polri terluka. PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun pun terluka di bagian kepala sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Di antara beberapa korban dari pemerintah daerah yaitu Bapak PJ Gubernur Papua, Bapak Ridwan Rumah Sukun mendapatkan luka akibat lemparan batu dan beberapa aparat keamanan, baik itu BRIMOB dari TNI dan juga mobil polisi yang juga tersasar aksi penyerangan atau anakis tersebut dengan melakukan pembakaran salah satu mobil polisi. Menangkapi aksi ricu saat iring-iningan jenazah mantan Gubernur Lukas NMB di Jayapura, Papua, Kapolri Jenderalis Diyosigit Prabowo menegaskan kondisi sudah tertangani oleh personel kepolisian di Jayapura. Meski demikian, Kapolri memastikan ada penambahan jumlah personel pengamanan di Jayapura. Pemakaman ini sempat tadi ada sedikit aksi ya dari beberapa kelompok masyarakat aman hari ini selalu bisa diadiskasi dan harapan kita mengembangkan sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari alamat berdekas NMB ini sebenarnya bisa berjalan dan kita sudah sampaikan kepada seluruh aparat di sana untuk betul-betul mempersiakan diri dan menjaga dan situasi betul-betul. Pasca pengantaran jenazah Lukas NMB ke Rumah Duka, penjagaan pun diperketat dari pertigaan Bandara Sentani menuju lapangan setakin dan lokasi ke Rumah Duka di Koya Tengah, Distrik Moratami, Kota Jayapura. Di meliputan Kompas TV, Jayapura, Papua. Menkopol Hukam Mahfud MD meminta TNI dan Polri mengedepankan sikap persuasif dalam menangani kericuhan yang terjadi dalam prosesi pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Saya sudah koordinasi tadi agar para keamanan, persuasif, jangan sampai terdibatkan musisi, saya tahu ada kompan. Sepulang-kurangnya yang saya lihat, yang kompan itu dari JNI Sambu, dan Polakana Gubernurannya. Saya berharap semua harus hati-hati, tapi tetap harus menjamin keamanan dan keperkibat. Tidak boleh represif. Itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi itulah intinya pemerintahan.